Pemirsa sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Freni Sagala dan juru kamera Muasin Jalal serta David Sibarani yang berada di lokasi sidang. Freni, apa agenda sidang untuk hari ini? Ya, Fitri, ada pun agenda dalam sidang kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Dan kali ini adalah melanjutkan pembahasan ataupun melanjutkan pembacaan pledoi ataupun pembelaan yang akan dibacakan oleh Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa tim, kuasa hukumnya. Dan ada pun poin-poin yang tadi sempat kami dengarkan di dalam persidangan mengenai pembacaan pembelaan tersebut adalah mengenai kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang bernama Prof. Roni Nitibaskara yang dalam hal ini beberapa waktu lalu, waktu ketika menjelaskan dalam kesaksiannya bahwa mengenai teori dari teori mengenai fisiognomi atau terkait ekspresi wajah dan dia mengatakan bahwa terlihat adanya kepanikan dari Jessica Kumala Wongso dalam rekaman CCTV tersebut. Dan seni membaca karakter melalui wajah ini menurut Oto Hasibuan selaku ketua penasihat hukum sangat disayangkan karena penggunaan teori ini sudah sangat tidak relevan apabila digunakan saat ini. Karena teori itu merupakan teori yang berlaku pada masa beberapa bulan pada sebelum 6, sebelum masehi. Dan pendapat Roni ini tidak dapat diterima karena menafikan dan juga menghancurkan ilmu hukum yang dipelajari selama ini. Seseorang itu tidak dapat dijadikan ataupun diputuskan bersalah hanya dengan melihat ekspresi wajah dari seorang tersangka. Dan hal lain yang juga kembali dibahas dalam pembacaan Pledoy kali ini adalah mengenai rekaman CCTV yang ditayangkan di pengadilan. Dari Oto Hasibuan selaku penasihat hukum mengatakan bahwa rekaman CCTV tersebut tidak dapat juga dijadikan bukti untuk menentukan Jessica bersalah karena rekaman tersebut tidak menunjukkan adanya Jessica menunjukkan tanda-tanda ataupun menyentuh dari sedotan maupun dari gelas kopi yang akan diminum dari Iwayan Mirna Salihin apalagi memasukkan kopi siandida tersebut. Dan terlebih lagi hingga saat ini sosok orang yang memindahkan file rekaman CCTV dari Cafe Olivier ke pengadilan saat ini belum diketahui identitasnya dan juga belum dapat dihadirkan. Padahal menurut prosedur hukum harusnya sosok tersebut harusnya dihadirkan untuk menjamin keterbukaan. Dan tadi rencananya setelah pembacaan Pledoy ini persidangan akan dilanjutkan dengan replik yaitu jawaban dari Jaksa Penuntut Umum dan juga yaitu pada tanggal 17 Oktober dan kemudian akan dilanjutkan kembali dengan duplik yaitu tanggapan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pada tanggal 20 Oktober. Fitri? Ya baik terima kasih Frenri Sagara telah meraporkan informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan dari Mirna Salihin.